Kawanan pelaku pembuat dan pengedar uang palsu AM, RG, dan N tak banyak bicara, usai diringkus polisi dan dihadirkan dalam ungkap kasusnya di Polres Metro Depok, Pancoran Mas. Ketiga pelaku diamankan di dua lokasi yang berbeda, pelaku berinisial N diamankan di Depok, sementara AM dan RG di daerah Tegal. Kapolres Metro Depok, Kompenspol Imran Edwin Siregar mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika pihaknya menerima laporan adanya dugaan peredaran uang palsu. Dari informasi tersebut, petugas pun melakukan pendalaman dan memancing pelaku N untuk bertransaksi. Terungkap, uang palsu senilai Rp 2,5 juta dijual para pelaku dengan harga Rp 1 juta. Transaksinya menggunakan sistem bertemu atau COD, yang mana pelaku N berperan sebagai pengantar atau pengedarnya. Para pelaku mengedarkannya di malam hari, pasar tradisional pun kerap kali jadi target mereka. Terima kasih telah menonton!